Intro Dalam rangka menciptakan kota Pamekasan bersih dan cantik tanpa sampah Dinas Selingkungan Hidup Pamekasan bersama Puskesmas Larangan, TNI, dan PMI Pamekasan melakukan bersih-bersih di Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan pada Minggu pagi 19 Januari 2020 Amin Jabir, Kepala Dinas Selingkungan Hidup Kabupaten Pamekasan bilang dalam konteks kepedulian dan kebersihan lingkungan, DLH berperan sebagai fasilitator dan motivator sementara masyarakat menjadi inisiator Sesuai Kebijakan Strategis Daerah No. 41 tahun 2018 PMK Pamekasan berharap agar hingga tahun 2025 bisa menangani permasalahan sampah di seluruh wilayah yang sempat menjadi isu nasional Tiap desa di Pamekasan juga akan menyediakan TPS 3R atau Bank Sampah Diketahui ada 4 desa yang diinisiasi seperti Panempan, Turpuk, Sumedangan, dan Padelegan Jika Kabupaten Pamekasan nantinya mampu membangun setiap tahun 15 hingga 20 TPS di satu desa maka target Pamekasan Cantik Tanpa Sampah bisa terrealisasi di tahun 2025 Terima kasih telah menonton Jangan lupa untuk berkomentar, klik suka, dan berlangganan Thanks for watching Don't forget to comment, like, and subscribe Jangan lupa untuk berkomentar, klik suka, dan berlangganan Terima kasih.